Pemirsa kekerasan terhadap anak dan melibatkan anak yang semakin marah terjadi di kota Manokwari belum menemukan solusi penanganan yang tepat. Berikut tanggapan salah satu praktisi hukum pidana yang diwawancarai jurnalis Kasuari Channel. Sebelumnya sejumlah tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur dan yang melibatkan anak kerap kali terjadi di Manokwari hingga meningkat menjadi status waspada. Seperti insiden pembunuhan bocah lima tahun di suapen perkebunan dan pembunuhan oklum kepala kampung oleh dua tersangka yang masih di bawah umur. Menanggapi hal tersebut salah satu praktisi hukum pidana yang juga menjadi tenaga pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Ahmad Junaidi mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana yakni faktor ekonomi, psikologi, dan faktor lingkungan. Menurut Junaidi perlu adanya peran pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat dalam memberi pembinaan dan pemahaman kepada anak-anak sebagai fungsi pencegahan dan antisipasi tindak pidana tersebut. Tidak hanya itu peran orang tua dan guru di sekolah juga menjadi faktor pendorong dalam pembentukan karakter anak. Ini kan menyangkut tentang kita dalam aspek hukum itu dari sisi krimologinya. Nah dari sisi krimologi itu kenapa sampai pelakunya melakukan hal itu terhadap hal-hal? Itu ada beberapa hal, faktor. Yang pertama faktor ekonomi sehingga dia bisa melakukan kejahatan. Kemudian bisa faktor psikologinya, mungkin psikologinya agak ada hal-hal yang membuat dia melakukan karena ada keinginan, namun hal itu dia tercapai sehingga dia melakukan perbuatan yang merupakan. Ahmad menambahkan ditinjau dari aspek hukum pidana, tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurutnya, guna meminimalisir dan memberi efek jerah kepada pelaku tindak pidana dibutuhkan peran penting dari pihak lembaga pemasyarakatan. Nah inilah kadang-kadang salah ditafsirkan bahwa bagaimana kita memberi efek jerah. Sedangkan dalam menyangkut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak itu, sanksi paling terendahnya kan 5 tahun. Nah kita kan bisa melihat dalam proses persidangan menyangkut, jadi tidak semua anak itu yang menjadi korban itu adalah mutlak. Tetapi di sini kebanyakan saya lihat di persidangan, saya beberapa kali juga datangkan di perkara-perkara anak, bahwa juga ada keteribatan anak, dia pacaran, namun dalam proses sidang dia katakan, ah itu saya dirayu. Memang di Undang-Undang merayu. Tetapi pada saat suka sama suka, Undang-Undang tidak mengatakan suka sama suka. Cunede menyarankan kepada pemerintah daerah agar membangun rumah singgah anak sebagai tempat pembinaan khusus bagi anak yang putus sekolah. Dirinya optimis dengan adanya rumah singgah akan mampu menciptakan karakter anak yang baik dan berkualitas. Kiven Lee France mengabarkan.